Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, oh baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik setelah dunia game yang pastinya bakal seru banget ya gamers Game horror tentunya sangat terikat dengan hal yang berbau seram ya namun ada beberapa game horror yang ternyata nih tidak seram sama sekali loh gamers Nah pada video kali ini, aku dan Dunia Games akan membahas beberapa game bergenre horror namun dinilai tidak seram dan cenderung berfokus pada gameplay aja Nah ada apa aja kira-kira? Langsung aja kita bahas bareng-bareng Let's check this out Masuk ke game yang pertama ada Resident Evil 6 Saking gak seramnya nih, Resident Evil 6 telah mendapatkan segudang kritik pedas yang tentunya nih membuat skornya cukup jeblok ya gamers namun jika diambil sisi positifnya, game ini justru akan cocok bagi kamu yang penasaran dengan game horror tapi mau dibuat ketakutan Capcom merilisnya ke pasaran pada 2012 untuk Microsoft Windows, PS3, Xbox 360 dan juga Nintendo Switch ya gamers namun nih belakangan game ini juga dibuat untuk konsol yang lumayan baru yakni PS4 dan juga Xbox One Alih-alih mengedepankan sisi horornya nih, serial Resident Evil ini justru malah berkutat dengan banyak hal yang berkaitan dengan aksi yang justru mengaburkan esensi aslinya So, jika ingin memainkan game horror tanpa disemuti perasaan takut, Resident Evil 6 adalah jawabannya ya gamers Untuk game yang kedua ada World War Z Secara visual nih dan juga pelot cerita, penulis memang lebih menyukai World War Z ketimbang Left 4 Dead ataupun Back 4 Blood ya gamers Sayangnya nih di mata kami, World War Z juga menjadi salah satu game horror yang tidak menyeramkan sama sekali ya Sisi positifnya tentu ini menjadikan game ini bisa dimainkan oleh banyak gamer yang tidak suka horror menyeramkan Game ini dirilis pada 2019 oleh Cyber Interactive dan telah disukai oleh mayoritas gamer multiplayer di dunia lo gamers Selain PS4 dan juga Xbox One, karya yang terinspirasi dari film ini juga bisa dimainkan di PC lo gamers Namun nih, ia meminta spesifikasi yang cukup tinggi yakni RAM 16GB, VGA minimal GTX 750 Ti 4GB ataupun yang di atasnya Dan juga prosesor setara Core i7 yang generasi menengah ya gamers Jangan lupakan juga nih, ruang simpan sebesar 40GB untuk menampu filenya Nah, untuk game yang ketiga ada Vampire Gamers Vampire merupakan salah satu game aksi yang didasarkan pada kisah horror Dracula ataupun Vampir Tapi nih, alih-alih menyeramkan game gerapan Dotline Entertainment ini justru menyuguhkan begitu banyak adegan seru yang dibalut dengan roleplaying Nah, karena plot yang oke dan mekanisme gameplay yang menarik Karya rilisan Focus Home Interactive ini cukup diminati oleh berbagai kalian gamer dunia loh Jika memiliki konsol PS4 ataupun Xbox One kamu bisa membeli dan memainkannya untuk mengisi liburan kalian ya gamers Namun nih, pengguna PC juga jangan berkecil hati ya Pasalnya, game apik ini juga bisa dimainkan di Microsoft Windows meskipun menuntut spesifikasi yang lumayan tinggi ya gamers Jika ingin membelinya, Steam menjualnya dengan harga Rp 349.000 Well, semoga ada diskon ya gamers Nah, untuk game yang keempat ada Alan Wake ya gamers Alan Wake telah menjadi salah satu game horror terbaik pada masa lalu ya Bahkan nih, Fresh Remaster-nya dirilis kembali pada 2021 untuk Microsoft Windows, PS4 dan juga Xbox One Sebetulnya nih, di mata penulis, game buatan Remedy Entertainment ini tidak begitu menyeramkan loh gamers Namun, satu hal yang membuatnya begitu berkesan adalah keterkaitannya dengan sisi psikologis dari karakter utamanya Yup, ia merupakan penulis yang tengah mengalami writer-dog atau kebuntuan dalam menulis So, siapkan mental kamu ya bukan karena game ini menemutkan melainkan akan menuntutmu untuk berpikir dan merangkai begitu banyak kejadian misterius yang Alan alami Nah, untuk game yang terakhir ini ada Ghostwire Tokyo Apa sih yang membuat game garapan Tango Gamers ini cukup menarik untuk dimainkan? Bukan dari sisi horornya ya melainkan dari semua hal yang berkaitan dengan aksi untuk mengalahkan banyak hantu loh gamers Bagi penulis yang menyukai game horror murni mungkin Ghostwire Tokyo bukanlah favorit ya Namun, bagi kamu yang gak suka diselumit terasa takut pada saat main game horror karya yang satu ini bisa dicoba di gamers Dengan mekanisme berburu hantu yang unik dan juga mengasihkan kamu mungkin aja kecanduan untuk menutaskan misi-misi sampingan yang beragam Pokoknya ya, hantu-hantu dalam game ini udah gak ada harga dirinya deh Mereka kan dengan mudah kamu buru dan juga binasakan Jadi, secara umum Ghostwire Tokyo bisa dipilih jika kamu suka dengan aksi yang dibalut dengan sedikit kisah horor di dalamnya ya gamers By the way, itulah dia ya beberapa game horror yang dinyalai sudah seram Dan juga segitu dulu nih untuk Dunia Games fanpage kali ini Aku mau ngetik nih sama kalian Untuk jangan lupa dong, pencet tombol like, share, and subscribe channel Youtube Dunia Games ya Kalau gitu, obi pamit dulu nih gamers Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya Ciao Ciao